Di India, ada kisah cinta yang melegenda, cinta raja sahjahan kepada istrinya, Mum Taj Mahal. Dan dari sinilah cerita Taj Mahal dimulai. Namaste teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Brian Yusuf. Sekarang saya berada di depan Taj Mahal, salah satu ikon tempat wisata di India. Terima kasih telah menonton! Mum Taj Mahal adalah putri dari seorang tokoh ternama di Persia. Pernikahan sahjahan dan Mum Taj digelar pada tahun 1612 Masehi. Mereka tak pernah berpisah, bahkan saat perang sekalipun. Mum Taj Mahal wafat saat melahirkan anak ke-14. Sahjahan sangat sedih dan terpukul. Kesedihannya belum hilang hingga dua tahun ditinggal dikasihnya. Rasa sayang, memori, kenangan, dan cinta terhadap sang istri terekspresi menjadi suatu keajaiban dunia. Pembangunan Taj Mahal berlangsung selama 22 tahun melibatkan insinyur ahli dan tersohor dari Turki, Persia, semenanjung Arab, dan India. Proyek ini dikerjakan oleh lebih dari 20 ribu pekerja dan menghabiskan anggaran yang besar. Saat pembangunan rampung, sahjahan sendiri merasa takjub dan ia namai bangunan itu dengan nama Taj Mahal. Taj Mahal adalah bangunan yang sangat indah, batu-batu terbaik tersusun mapan di setiap dinding-dindingnya. Di pintu masuk tertulis beberapa ayat surat Al-Fajar dan surat Yasin. Terdapat kolam yang diapit oleh dua koridor lebar. Dari kolam itu, pengunjung bisa melihat bentuk simetris Taj Mahal. Hal itu merupakan perhitungan yang luar biasa. Dinding-dinding bangunan utama dihiasi batu-batu berharga. Garnit, bunga matahari, dan batu virus. Di dalamnya terdapat menara Yasminah, tempat di mana sahjahan memposisikan diri memandangi pusara sangisrit. Yang dapat saya simpulkan dari bangunan ini adalah orang India mengatakan bangunan ini sebagai sifat. Simbol of love, simbol cinta. Yang mana kita bisa melihat pengorbanan sang suami sepeninggal istri yang sangat dicintainya dengan mempersembahkan bangunan yang seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!